Intro Pernah gak sih guys Kalian waktu kecil Punya mimpi pengen jadi seorang koki Pengen jadi koki terkenal Masuk masterchef Tapi gedenya jadi pembuat meme Well aku udah pernah nonton Sekilas guys Reels atau short atau TikTok apalah itu ya dari DBM Dimana Ini emang mau menguji kesabaran kita semua guys Dan sekarang aku lagi ditemenin Sama pasukan-pasukan Game Squad dari TikTok guys Dimana aku sekarang live TikTok juga Well cuma buat iseng-iseng Tapi aku rencananya ke depan Itu bakal live stream di TikTok Buat main game, game random Karena kayaknya kalau misalnya aku main Genshin Impact atau HSR di Youtube Itu agak sedih guys Wow sekarang guys Kita bakal reaction meme bersama-sama guys Karena sekarang Sebenernya gak tau ini bukan meme atau bukannya Ya pokoknya kita tonton aja nih guys Karena aku cukup penasaran Aku dapet rekomendasi banyak ya dari bu GM juga Pak coba tonton DBM Resepnya bagus-bagus Oke kita sekarang bakal cek Video pertama yang paling baru dari DBM Kemarin aku liat abang-abang jual bengkoang goreng Dan bengkoang ini super gede banget Udah gitu dibikin Bentar Bentar Ini kayaknya ada yang salah nih guys Kayaknya ada yang salah nih Ini kayaknya bukan bengkoang ya Ini kayaknya Ini dokumen rakyat Nanti gulung-gulung terus jadi makanan Kenapa bengkoang Ini bukan bengkoang Kayaknya jagung tuh ini Ini jagung nih Mungkin melingkar-lingkar seperti ular Pas aku datengin si abangnya baik banget Ngeizinin aku buat ngerekam cara pembuatannya Yang paling unik penggorengannya itu sebesar kolam renang guys Kolam renang cucunya ikan paus Pas aku tanyain dia pake berapa liter minyak Dan dia jawab di Kalam renang cucunya ikan paus Ada yang pernah liat gak guys Cucunya ikan paus ukurannya seberapa guys Mohon maaf Mohon maaf ya Mohon maaf Ada yang pernah liat gak cucunya ikan paus sebesar apa guys Aku gak pernah liat soalnya guys Sesat Dia hampir pake 20 liter lebih Terus buat airnya itu dia celumin ke dalam air terigu Yang dicampur dengan rempah-rempah khasnya dia Tingkat kematangannya itu sampe golden brown banget Kalau misalnya udah tinggal ditiris Eh bentar Bentar Ini minyak kan Dia hampir pake 20 liter lebih Terus buat airnya itu dia celumin ke dalam air terigu yang dicampur dengan rempah-rempah khasnya dia Sekolam renang cucunya ikan paus Pas aku tanyain dia pake berapa liter minyak Dan dia jawab dia hampir pake 20 liter lebih Terus buat airnya itu dia celumin ke dalam air terigu yang dicampur dengan rempah-rempah khasnya dia Tingkat kematangannya itu sampe golden brown banget Kalau misalnya udah tinggal ditiriskan aja Nggak tunggu sampe dingin Sedengkuang ini bisa langsung dijual dan langsung dibumbuin Buat bumbunya bervariasi ya guys Ada rasa Kenapa masih bilang ini bengkuang guys Mohon maaf ya Terus tadi keren banget ya kata-katanya golden brown gitu ya Kenapa nggak Sekalian aja misalnya Ya red alert atau apa gitu Kenapa bengkuang? Ini pupaya! Pertanyaannya ya Pertanyaannya adalah Abangnya ini bilang baik banget Oke Udah ngizinkan ngerekam Terus si mbaknya Belinya cuma tiga Oke Apa bedanya sama beli biasa? Itu bedanya apa? Thank you rose-nya Thank you again I follow Apa bedanya? Aku kalau beli tiga dong juga bisa gitu loh Kalau baik Ya udah beli kayak sepuluh Seratus gitu loh Ini yang beli tiga dolar Cier Banget buat ngezinin aku bikin ini guys Ini adalah adonan yang jarang banget ada di Bandung Teksturnya ini mirip banget sama kue cubit gitu Tapi bedanya dia pakai cetakan yang super profesional Dengan berbagai macam topi yang super banyak banget Bedanya Tolong aku diedukasi ya guys Apa bedanya? Kue cubit yang cetakannya super profesional Tidak profesional Tolong 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 Diinformasikan Tolong diinformasikan apa bedanya? Tidak Ingat disini aku beli rasa stroberi Rasa anggur Rasa macak Rasa coklat Rasa Coco Crunch Dan juga aku ket Ini harganya murah banget 10 ribu Dapet tiga It banget menurut aku Dengan rasa yang senang ini Terus awalnya aku mikir Kalau ini tuh bentuknya bakal kecil-kecil Tapi ternyata Pas udah dibentuk Bisa jadi gede banget loh Cuma ya dipastiin aja Kalau si toppingnya itu Bina bener ketutup Sama si adonannya Terus Buah samping-sampingnya juga Kalau misalnya mau kebentuk Harus ketutup sama adonan ya Udah gitu Katanya ditunggu aja Selama 10 menit Sampai 15 menit Terus aku dapet Dapet memberantrian guys Jadi gak sabar banget Aku pingin coba cemilan Yang satu ini Karena ini for the first time-nya guys Aku beli yang bentuk-bentukan Dan rasa-rasaan kayak gini Nah guys Pas aku coba sama temen-temen aku Sumpah sih ini rasanya Kalau bisa dibilang 85 per 10 ya Jadi enak Bentar Bentar Aku gak nyadar tadi Aku gak nyadar tadi Aku baru liat di chat Ada yang bilang Keburu gosong gitu Bentar Bentar Tadi dia bilang apa guys Dia bilang apa 10 menit Masaknya Bentar 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 Aku gak notice Bentar Cuma ya dipastiin aja Kalau si toppingnya itu Bener-bener ketutup Sama si adonannya Terus buat samping-sampingnya juga Kalau misalnya mau kebentuk Harus ketutup sama adonan ya Udah gitu Katanya ditunggu aja Selama 10 menit Sampai 15 menit Terus aku dapet nomor antrian guys Tinggal sabar banget Bentar Aku mau nanya dulu Bener gak nih 10 sama 15 menit Aku Aku malah mungkin gini Ini Ini jokesnya bisa dapet Kalau misalnya Udah tinggal tunggu aja 2 sampai 3 jam Gitu loh Itu Kayak gini aku malah gak dapet nih guys Emang kayaknya bener 10 menit sih Ayan gosong Aku beli yang bentuk-bentukan Dan rasa-rasa Nah guys Pas aku coba sama temen-temen aku Sumpah sih ini rasanya Kalau bisa dibilang 85 persepuluh ya Makasih say Kenapa skonnya 85 persepuluh? Andi kira ini matematika ya? Tolong Mohon maaf Saya disini pengen lihat Anda mau makan makanan ini Bukan Pengen jadi jerong pepolin Sumpah Ini di luar BMKG guys Jadi enak Dan adonannya itu super lembut Di sebelahnya juga Tiba-tiba banyak orang yang ngantri banget Sama si Emang yang satu ini Katanya dia jual yang ditusuk-tusuk kayak gitu Karena kepo cara pembuatan Dan masaknya Alhasil aku samperin Dan aku coba beli sebanyak 10 tusuk Kalau di Bandung Ini mirip banget Sama Cilor Cilor yang rasanya enak banget itu loh Yang dari Aci Tapi bedanya Kali ini itu adonannya Pake ayam dan juga terigu Dan dicampurin ada rasa-rasa aroma Bentar Bentar guys Bentar guys Bukannya Bukannya Aci itu juga dari tepungnya Ini sempol Kenapa aku ngelek guys Otaknya guys Ini sempol Kenapa gak bilang aja Kalau ini sempol Ribet Terus buat cara bikinnya itu unik banget Dia goreng sebanyak 3 tahap Tahap yang pertama itu goreng tanpa telur Tahap yang kedua goreng pake telur Dan tahap yang ketiga goreng pake telur lagi Jadi si telurnya itu Apa perbedaan tahap 2 dan tahap 3 guys Apa bedanya tahap 2 dan tahap 3 Itu apa bedanya guys Yang pertama lo kira tanpa telur Yang kedua Yang ketiga pake telur Apa bedanya Apa itu lo Capai guys Capai aku Thank you betapa gifnya guys Thank you anak orang Ren Thank you Aku kok ngesel guys Oh biar tebel Biar tebel Biar tebel masak dulu Abis itu dimasak lagi pake telur Biar tebel Oke Guys tinggal ditambahin aja Pake topping saus Dan juga asin Enggak enggak Gini 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 Aku mau liat Video yang paling gede dari dia dulu guys Oke Apa ini Apa ini Olah timun dan istri Apa ini Kemarin dikasih oleh-oleh timun besar dari istrinya papa mertua Dia bawa ini ke rumah sebanyak Timun Timun Oke Oke Aku tadi sempet salah liat guys Jujur aja Aku tadi sempet salah liat Aku waktu liat ini pertama kali Aku kira Ini tuh pepaya guys Ternyata timun Ya oke Coba ya Empat karung Karena banyak banget Hah Bentar tadi berapa Empat karung Kemarin dikasih oleh-oleh timun besar dari istrinya papa mertua Dia bawa ini ke rumah Dari istrinya papa mertua Kenapa gak langsung bilang aja Mama mertua ya Mohon maaf Mohon maaf Sesimpel itu loh dunia ya Tinggal ngomong ibu mertua gitu kan Kenapa Silah disebut ulang Istrinya papa mertua Ribet Ya Allah Allah Wakbar Sebanyak empat karung Karena banyak banget Jadi sebagian Bakal aku olah aja Timun Aku celupin ke dalam minyak Terus aku simpen aja Di atas panggangan Kayak gini Itu bukan disimpen Itu Namanya Ya Itu bukan disimpen Itu namanya Adalah Di Masukin Kulkas Terus kenapa harus di roll guys Pertanyaannya Kalau udah mateng Kalau udah mateng Timun aku rollin spin aja Supaya teksturnya Jauh lebih empuk Karena di rumah lagi gak ada air Jadi aku bakal cairkan dulu es batu Untuk mencuci bawang merah Bawang putih Cabai merah besar Tomat Dan juga cabai rawit domba Setelah Aku boleh berpikir dimana Apakah dulu Albert Einstein itu menyesal menemukan Eh sama dengan MC kuadrat Di saat melihat manusia-manusia di zaman sekarang Melakukan hal-hal seperti ini guys Itu bukan dicuci Itu direbus Dan itu mempersulit diri gitu loh Why? Cair Aku bakal bilas satu persatu sampai bersih Terus buat tomatnya Aku bakal bakar Supaya gak ada kulitnya Haluskan semua Kenapa harus dibakar? Kan bisa tinggal di Aku masih berpikir Kenapa itu dibakarnya kayak gitu loh Oh emang gitu Oh emang gitu modelnya Oh iya 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 Berarti aku yang salah ya Aku yang salah Oke oke aku yang salah Ini yang bener ya Ini yang bener Oke Semua bumbu yang udah kita siapin sebelumnya Dan udah kita cuci Masukkan sedikit minyak Dan tinggal kita blender Kita tumis aja semua bumbunya Kita tambahin sedikit penyedap rasa Gula pasir Micin MSG Dan juga sedikit kecap manis Tumis bumbu sampai mati Bentar Penyedap rasa micin MSG Itu bukan hal yang sama ya Aku gak tau ya Jujur ya Aku gak tau Aku gak tau Karena aku gak Hafal soal Permasalah Permasakan Tapi di chat pada bilang Itu sama Oke 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 Ini endorse Tapi gak asin banget ya Mohon maaf ya Oke ini nih Bikin puding roti Apa ini? Bentar Tunggu sebentar Tunggu sebentar Aku ingin mendengar sebuah kata Yang Barusan Itu menggugah telilah saya ya Ada apa ini? Istrinya dari suami aku Request Kenapa gak tinggal bilang aku? Aku Kenapa gak tinggal bilang aku? Itu elu 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 Sediri Itu elu Sediri Why? Itu elu Sediri Eh bentar Selingguhannya kali Bisa juga ya Wes bikin makanan yang manis-manis Karena di rumah aku banyak roti Akhirnya aku rebus dulu roti ini ya Disini juga aku siap Rotinya udah rebus Apa emang beneran ya? Emang beneran udah rebus ya? Bentar Aku pengen liat deh Di chat ini Bentar Ini live chat aku Geser ke kiri deh Biar aku bisa ngeliat Iya itu emang direbus Oh iya oke Coba Kapin dua saset coklatos rasa macah ya Asli deh guys Coklatos rasa macah ini Beneran wangi banget loh Oh iya guys Coklatos ini Kemasannya baru ya Dan jangan lupa juga Tambahkan vanilla extract ya Dan disini juga Tinggal aku tambahin 300 ml Kan Ini ya Nuang Nuang Itu Nuang susu ya Itu nuang susu ya Nuang susu bisa langsung tinggal dituang Iya kan Kenapa ini harus lewat Sendok Buat ngambil sayur Ini sendoknya buat apa nih guys Ini buat apa ini loh Sabarannya corong merah pak All right All right All right Kita liat dulu Ini susu UHT Jangan lupa disini wajib banget disaring ya guys Kalau semuanya udah masuk kayak gini Jangan lupa diaduk-aduk Sampai dia tercampur merata ya Tapi disini Karena mereka udah hancur-hancur Akhirnya aku masukin ke dalam Allah wakbar Allah wakbar Kan bisa gitu ya Kan bisa gitu ya Daripada ngebuang 10 menit Atau 5 menit 10 menit Ngaduk-ngaduk Nggak hancur-hancur Kenapa nggak dari awal Itu langsung di blender aja guys Ini Ini aku penasaran nih guys Istri dari suaminya request ini kayak gimana nih Bentar 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 Oh Ini model blendernya chopper di atas Aku nggak tau ya Mungkin kayak ginian ya Sampai semuanya tercampur merata kayak gini Nah kalau udah kayak gini Sekarang bakalan aku masak Tapi jangan lupa tambahin juga Sisa susu yang tadi ada 300 miliar Disini wajib banget Masaknya pakai api kecil Dan wajib banget Kalian aduk-aduk terus ya Kalau udah nantar Sekarang bakalan aku cetak Kedalam tin wall Yang berbentuk bulat-bulat kayak gini Pembagiannya harus rata ya guys Dan aku masukin ke dalam Itu nggak rata Ya Allah Oh ini orangnya Ya ya Dan setelah aku tunggu Kurang lebih 2.500 detik Puding roti Kan bisa tinggal bilang gitu ya Nggak usah bilang 2.500 detik gitu loh Mending sekalian bilang Sepersekian jam Nah Itu Bentar 2.500 detik itu berapa sih 2.500 detik Berarti 41 menit Kenapa nggak bilangnya itu Kurang dari 1 jam Udah lah ya Lanjut ya Katanya ini udah sat loh guys Dan biar rasanya makin enak Disini aku taburin Pake coklat tos macak Lalu disini juga Aku taburin coklat parut ya Dan asli deh guys Ini tuh beneran lembut banget loh Karena aku bikin beberapa mangkuk Akhirnya aku bakalan bagi-bagi Buat tetangga yang ada di rumah Mereka wajib banget Cobain masakan aku yang satu ini Asli deh guys Makanan ini tuh Beneran cocok banget Dinikmati Waktu kumpul Barang keluarga Di saat lebaran Selamat mencoba Istrinya dari Eh Tadi ada bilang apa Tetangga di rumah Hah Aku nggak notice bagian itu Coba Kalian bagi-bagi Buat tetangga yang ada di rumah Mereka wajib banget Itu bukan tetangga Itu bukan tetangga Namanya Itu namanya Anggota keluarga anda Ya Itu Saudara Keluarga anda Oh mungkin Tetangganya lagi bermain guys Lagi Lagi nyamperin gitu kan Lagi nyamperin guys Oke Ini Kalau kalian lihat ya Kayak mungkin Ada yang bilang Wah ini wadahnya kebesaran Enggak Ini perfectly fine Bener-bener emang Wadahnya tuh emang dibuat Seperti itu gitu loh BTW si DBM ini dia tuh Nyedat apa sih guys Dia nge-fly pake apa sih Aku jadi penasaran deh Dia nge-fly pake apa Apa jangan-jangan Dia nge-fly pake corong merah guys Ya udah lah Kita lanjut lagi guys Sumpah Sumpah Apa ini Malem-malem Aku nekat banget Ketukang martabak Cuma buat beli menu Yang satu ini Katanya ini salah satu Sebentar Malemnya anda itu Semalam apa Sampai nekat Buat Beli Eh Bentar aku gak pernah lihat Kalau ada martabak Ada bentuk kayak gininya nih guys Malem-malem Aku nekat banget Ketukang martabak Cuma buat beli menu Yang satu ini Katanya ini Ilusi Itu semua ilusi ya Oke Oke Ini ada gelas Di tengah gitu kan Aku gak pernah lihat Abang-abang Tengah martabak Kayak gini Dengan kayak gini Tapi aku mau coba lihat dulu Apakah ada triknya Ini salah satu menu Yang best seller banget Saat dia jual Berhubung kakak aku Lagi ngidam banget Alhasil aku coba Datengin si emangnya Dan request Buat dibikinin menu pelangi Kayak gini Kemudian tinggal Ada dua pertanyaan Pertama Oke Pertama Kenapa gelasnya dicopot Habis itu Yang kedua Kalau bilang ini pelangi Mana pelanginya Sudah habis guys Kesabaran atas duniaku guys Kenapa ini Seperti ini Ratain aja Supaya bentuknya Lebih estetik Udah gitu Oh pelangi dua warna Pelangi yang tanpa pelangi Oke Oke Bisa 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 Itu langsung digulain Kalau udah matang Tinggal diangkat aja Lalu kita bumbuin Nah buat selainya Ini aku pake selai kacang Yang aku bawa sendiri dari rumah Terus tinggal dipakein aja Ke atas martabaknya Kalau udah diolesin merata Tinggal aku tambahin Aku berusaha berpikir positif ya Dimana Kalau itu ngambil Selainya itu Kalau misalnya Dibuat seperti itu Itu bakal ngebikin Ngebikin Waktu kita terbuang guys Dibumbuin Dibumbuin saus kacang Kenapa gak tinggal Langsung ambil aja gitu Langsung tempel gitu kan Ini ngajak gelut Ini guys Tukang martabaknya ya Susu diatasnya Udah gitu tinggal dipotong deh Disini aku request Buat gak dipotong-potong Jadi cuma dibagi dua aja Udah gitu tinggal Eh bentar Kenapa dia kontradiktif guys Dia bilang Siap untuk dipotong Tapi disini aku gak minta dipotong Kalau udah diolesin merata Tinggal aku tambahin susu diatasnya Udah gitu tinggal dipotong deh Disini aku request Buat gak dipotong-potong Jadi cuma dibagi dua aja Udah gitu tinggal dilipat Dan dibawa ke rumah Aku kira Orang rumah bakal seneng banget Aku bawa martabak yang satu ini Tapi karena mereka gak seneng Akhirnya aku berubah pikiran Buat olah lagi martabaknya Potong martabak menjadi beberapa bagian Kemudian martabak ini Bakal aku celupin aja Kedalam adonan terigu yang udah aku bikin Ini terigu Dalamnya cuma terigu Air Tepung beras Dan juga sedikit mulut Dimasak sampe kayak gorengan pisang gitu Udah gitu tinggal angkat aja Dan tiriskan Tambahin lagi Topping keju Dan juga susu ya Biar rasanya lebih enak Nah setelah diolah lagi Ternyata keluarga aku Lebih suka rasa yang ini guys Sekalian tadi malam Aku coba beli martabak asinnya Kenapa digituin Ya Allah Ya Allah Kenapa digituin Kenapa gak bilang dari awal Bentar Ini berarti ada sesuatu yang bermasalah lagi Ini guys Oke Nggak gini loh Pertama Ada keluarganya lagi ngidam Oke Udah dibeliin Sampai di rumah Bilang katanya gak suka Kenapa request itu dari awal Kenapa gak bilang aja gitu loh Pak aku eh Bak aku pengen dibeliin Misalnya takoyaki gitu loh Atau pisang goreng Ini udah keluar Udah dibuatin sama abangnya Pakai satu gelas Yang itu gelas ajaib guys Terus abis itu dibuat bentuk pelangi Yang gak ada pelangi-pelanginya Kenapa diribetin Sampai ini di luar prediksi BMKG guys Coba ini Tapi kali ini aku pake gelas yang ditutupin kayak gitu sama kulitnya Terus buat kulit martabaknya tinggal kita siram-siram aja pake minyak panas kayak gini Sampai warnanya berubah menjadi golden brown Aku request ke si emangnya Golden brown Gila Bahasa chef banget ya Golden brown Ini pertanyaannya adalah Abangnya ngambil gelasnya kayak gimana Buat bikin kulit martabaknya aja yang dibentuk pake gelas Karena aku gak suka martabak telur pake isi Si emangnya nurut-nurut aja Karena si emangnya bilang pelanggan adalah raja Beneran baik banget ya guys Ya gak gitu juga Ini aku yakin ini Abangnya ini lagi ditodong sama mbaknya Buat Eh lo bikin sekarang martabak pake gelas Kalau enggak Lo gue viralin tiktok Udah pasti ditodong gitu guys Sumpah Nah kalau misalnya udah garing kayak gini Sekarang tinggal kita angkat aja Dan si emangnya bakal potong-potong Setelah itu tinggal dimasukin aja ke dalam kardusnya Selain beli kulitnya Aku juga beli lagi kulit yang diisiin sama telur Hari ini bener-bener pesan martabak Katanya gak aku suka yang ada isinya Kenapa abis itu beli martabak yang ada isinya A-K-K-K-K-K-K-K Pak telur ya Tinggal dituang aja adonannya Terus lipat kedua sisinya dan juga bagian atas bawahnya Supaya ketutup Udah gitu tinggal disiram-siram sampe mateng Buat isian martabak telur ini Ada telur bebek, bawang daun, daging cincang Dan juga beberapa Oke Mulai hari ini guys BMKG menyatakan Jika Bawang daun adalah sebuah tanaman baru Jadi daun bawang sudah dinyatakan Oleh KPK Jika daun bawang sudah punah Dan sekarang Berganti menjadi bawang daun Pepenjidap rasa Kalau aku suka banget request buat dibanyakin daun bawangnya Setelah mateng tinggal ditusuk-tusuk aja Supaya memastikan ini beneran matengnya nyampe ke dalam Setelah itu tinggal kita angkat aja Dan kita tiriskan dari minyaknya guys Kalau udah tinggal kita potong-potong sesuai selera Disini martabaknya dibagi menjadi 16 bagian aja Terus Oke 16 Bentar ya ini ya Bentar 16 ini guys Tinggal dimasukin aja ke dalam tempatnya Kalau udah tinggal langsung kita bawa ke rumah ya Semoga orang rumah suka banget sama martabak telur kali ini Amin Kalau dari tukang martabak Aku belinya banyak banget Jadi gak cuma martabak asin yang aku beli Tapi juga martabak manis Tapi aku suka banget beli martabak manis Dengan bawa alat-alat sendiri dari rumah Karena rasanya jauh lebih beda Kalau martabak manis yang sebelumnya Aku beli pake red velvet Kali ini aku beli pake rasa pandan Terus tinggal dimatain aja ya guys Dan yang berbeda kali ini Aku tuangnya pake corong merah Ini dipakein Kenapa pake corong? Terus kenapa dibikin jadi bentuk? Kalau ujung-ujungnya ya habis itu kecampur juga Kenapa corong merah? Asli sumpah Kenapa corong? Coba kan bisa tinggal di Ini udah tinggal set gitu kan Kena keringet abangnya yang nempel disini gitu kan Kacang bubuk Coklat meses dan juga Kacang bubuk Oke ya mungkin Mungkin memang sebenernya Udah gitu tinggal dipotong aja Dan kita balik kayak gini Jangan lupa buat bagian luarnya Diolesin pake marganin ya Terus tinggal dipotong-potong aja Kalau udah tinggal dimasukin aja Kedalam kardusnya Udah gitu aku bakal bawa semua martabak Yang udah aku pesen ke rumah Selamat mencoba Semoga resepnya bermanfaat ya Aku-aku Kalian ada tau gak sih guys Nasibnya si abang penjual martabak 1 ini sekarang kayak gimana? Soalnya Aku agak khawatir sih Apakah mungkin dia Sekarang lagi diculik sama di EBM atau gimana guys? Aku cukup penasaran ya Gimana nasibnya si abang ini sekarang guys? Seketika senyumnya jadi pulsa pak Iya oke Eh Ini ada lagi nih guys Ada lagi nih Bikin rendang yang tahan Apa nih? Weh Ate Ryoyong ini kebiasanya ke wong-wong podong Gawir rendang Aku ya Ate gawir rendang Gawir set yang otentik Terus iso awet sampe Ntar apa ini? Ini bukan di EBM yang saya kenal Tungguan bener Wah ini bener nih Jangan cari yang bener kalau gitu Oh ini Katanya kalau punya ikan yang banyak tulangnya kayak gini Enak banget kalau dimasak makanan yang satu ini loh Pertama-tama disini aku punya satu ekor ikan gurame Tapi jangan lupa ikannya wajib banget Kalian pilih kayak gini ya Disini bakalan aku pisahin antara daging dan tulangnya Karena aku bakalan masak dengan terpisah gitu loh guys Disini bagian daging ikan Ini kayaknya bener sih yes Tapi pertanyaannya adalah Kenapa dia goreng tulang Siapa yang mau makan tulang Oke bentar Oh ini nih nih Tetangga mertua nenek aku Minta dibikinin yang asing Tetangga mertua nenek aku Anjir Tua banget guys Terus ini Elestial ya Oh biungu ya Oke Bang dia bilang tadi Tadi dia bilang aku suka bawa barang sendiri Berarti dia dari tadi bawa barangnya Ya bener juga Oke Asin yaudah aku bikin yang manis-manis aja Eh bentar Tetangga mertua nenek aku Minta dibikinin yang asin-asin Ya udah aku bikin yang manis-manis aja Buat Ini yang namanya pembunuhan nih guys ya Tetangga mertua nenek aku Oke Pengen yang asin-asin Kalau bikin yang manis-manis Nikah sana kamu Dah sana Berultramilk alias Buka kreasi bersama ultramilk Aku mau bikin menu yang kemarin viral Yaitu Sago Taro on the go Pake susu ultramilk Rasa Taro Varian rasanya ini Ada banyak loh Ada coklat Strawberry Caramel Taro Dan juga mocha Oke guys Kalau ubi tumbuknya udah selesai Jangan lupa Ini tumbukannya Kalo gede banget ya guys Kok Alas tumbukannya gede banget Ya kan Terus buat tumbuknya juga kecil Ya kan nih Ini tuh Kentongan yang ada di ini Buat ronda guys Ubi geprek Doi Lestial Jadi pejat Guys Kalo kalian mau tau Ini adalah spoiler Viva fantasy guys Jadi waktu kemarin Aku lagi voice over Aku liat Fel Kamu Digepre Varian rasanya ini Ada banyak loh Ada coklat Strawberry Caramel Taro Dan juga mocha Oke guys Kenapa gak dari awal Dipenyet disini guys Masukin ubi tumbuk Secukupnya ke dalam gelas ya guys Dan jangan lupa Kalian rata-ratain Dilanjut yuk Disini Aku punya puding ubi ungu Tapi jangan lupa Kalian buka dulu Dari wadahnya ya Dan disini Puding ubi ungu nya Bakalan aku potong-potong Seperti dadu kecil gitu loh guys Sebenernya Untuk potongannya ini Sesuai selera kalian aja ya Oke Dan kali ini Aku bakalan potong-potong Puding ini Berbentuk seperti kotak-kotak gitu Asli deh guys Potong-potong geli nya ini Beneran satisfying banget loh Oke Sekarang kita lanjut Kalo udah selesai potong-potong geli nya Disini aku bakalan rebus dulu Segu mutiara Direbus sampe dia beneran mengembang Dan juga matang kayak gini Kalo udah Disini aku masukin Satu sendok makan Kedalam gelas ubi ungu Yang tadi udah aku susuni ya Dan masukkan Susu ultramilk Rasa taro Susu ultramilk juga Memberikan nutrisi dan vitamin Untuk kamu Move for kindness Di bulan ramadhan Kayaknya mbak yang harus minum Supaya kalo bikin kayak gini tuh Gak kayak gini gitu Ya kan Tumen gak beban ini guys Ini bener nih Tumen guys Oke Lalu aku tuang Jangan lupa diaduk Sampai semuanya Tercampur merata ya Lalu aku tuang Kedalam gelas sago Yang sebelumnya Udah aku siapin ya Dan jangan lupa Tambahkan topi keju Dan juga pudi umbi ungu Di atasnya ya guys Dan Sago taro Nagonya Siap untuk bisa jikan Nah udah jadi deh Hmm Enak ya Pantesan Tetangga Udah pada gelar tiker Di rumah Makanya Biar buk bernyana Eh Kalo bilang Pantesan Tetangga Udah pada gelar tiker Di rumah Oke Kan di awal Emang udah pada minta Gitu loh Itu udah bukan Pantesan lagi Emang itu Udah liat Buat gelar tiker Udah dateng Gitu loh Itu Kalau aku mencari Bilang ara-ara Bapakmu ara-ara Terus kenapa aja Naruhnya satu-satu Iya juga ya Enggak Enggak Jangan lupa tag At ultra Nym ya Oh iya Selama bulan ramadhan ini Ultranya oke lah ya Gitu Tapi Jangan Jangan resepnya deh Apa nih Guys Temenin aku masak-masak Yuu Waktu tadi pagi Kakaknya Dari ibu mama mertua aku Belanja Ya Allah Ini makin lengkap ya Ini makin lengkap Lengkap ya semuanya ya Aku Aku penasaran deh Ini nanti makin Makin panjang kontennya Dan itu nanti Ada lagi nih Pasti aku yakin nih Ada Bapak Dari buyutnya Tetangga mertua aku Ditambah bosnya Udah Udah Keluarga besar Bawa semua ya Udah keluarga besar Bawa semua ya Ke pasar Dan dia beli Cucu dari keponakannya Ikan paus Katanya Ikan paus Sebentar Anda bisa Memverifikasi itu Dari mana ya Tolong ya Ini kalau misalnya Bener-bener udah Diverifikasi oleh KPK Anda baru bisa Menyatakan Itu emang Keturunan dari Ikan paus Ya Jauh Jauh Ikan ini tuh Paling enak banget Kalau dimasak Kayak gini guys Untuk cara bikinnya Langkah pertama Ikan yang sudah Dilumuri galam Dan juga jeruk melon Kita Kita cuci bersih Kalau ikannya udah dicuci bersih Tinggal kita baris berbaris Setelah itu Tinggal kita sayat-sayat Nggak harus juga dijuaksin Baris-barisnya Biar ikannya Nggak ketuker Sama ikan tetangga Oke Emang Emang ikannya tetangga Bedanya Apa Nah kan juga Emang pada masak barengan Ini ayon dipotong Sampah Oke Kalau ikannya udah disayat-sayat Kayak gini Tinggal kita kasih aja Bumbu lumur instan Nah kalau udah Kita sisihkan terlebih dahulu Ya guys Langkah selanjutnya Aku bakalan potong-potong Baby labu siam Berhubung masih baby Jadi kulitnya Nggak perlu dikupas guys Langkah berikutnya Kita potong-potong Kacang panjang Biar kacangnya Nggak terlalu panjang Ya guys Aku 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 udah nebak nih Arahnya kemana Tadi ya Ini Jokes Ibu-ibu Saya semakin Terbuka Saya semakin Terbuka Ini Einstein Dengar ini Langsung Guys Langsung bangkit Dia langsung Bilang Bukan E sama dengan MC kwadrat Tapi E sama dengan NT Sekolah lagi Emosi Sumpah Izin keluar dulu ya pak Aku doain Nggak gila Habis ini Ya thank you Thank you Langkah berikutnya Kita tuang air pelepas dahaga Kedalam baskom Tambahkan secukup Air pelepas dahaga Ya Allah Ada nggak sih Air buat Nikatin kesabaran guys Garam asin Kemudian gebrusin Kacang pendeknya Dan kita aduk-aduk Garam asin Garam memang asin Biar ulet yang ada Di dalam kacangnya Mati ya guys Setelah itu Tinggal kita sisihkan Lanjut lagi Disini aku bakalan Rebus kacang yang warnanya Merah Kalau kacang merahnya Udah empuk Kita tambahkan juga Kacang Kan tinggal bilang Kacang merah Nggak usah kacang warna Merah Elah Ya Allah Tanah dan juga Jagung Untuk jagungnya Wajib udah dipotong-potong Kayak gini ya guys Lalu tambahkan lengkuas Tinggal kita aduk-aduk Kalau dirasa jagungnya Udah mateng Kita masukkan juga Labu siam yang sudah Dicuci bersih Lalu gebrusin juga Kacang pendek Yang udah ditiriskan Dan kita aduk sana Ya Allah Aku butuh P3 Kak guys Pertolongan pertama Pada Keemosian Kacang pendek Sumpah ya Ini adalah kacang jenis baru Yang sudah diverifikasi Oleh Kem Ini ya Kementerian Info ya Kemenkom Info Ya itulah ya Pokoknya Jadi ini adalah Sebuah Terobosan baru Dimana Hasil dari internet Cepat buat apa Jadinya kacang pendek Sampai semuanya Tercampur merata guys Buat bumbunya Aku tambahkan Bumbu sayur asam instant Tinggal dituang aja Kemudian diaduk-aduk Dan biar lebih Kerasa asam Disini juga Aku tambahkan asam jawa Dan ini tinggal kita aduk-aduk Sampai asamnya larut ya guys Biar tambah enak Disini juga Aku bakal tambahkan Potongan cabai keriting merah Bawang merah Dan juga daun salam Kemudian aduk Sampai semuanya Tercampur merata Dan bumbunya meresap ya guys Nah kalau udah manteng Tinggal kita angkat Lalu sisihkan Langkah selanjutnya Aku bakalan tumis Bawang jahat Tambahkan juga bawang Bawang Kenapa Kau lalu jahat Ya Allah Aduh Aku tau Bawang merah jahat Oke Kalau bawangnya udah kecium harum Lalu tambahkan cabai keriting merah Cabai rawit setan Dan juga satu buah tomat besar Dan ini tinggal kita masak Sambil diaduk-aduk Sampai semuanya Tercampur merata dan mateng ya guys Nah kalau udah Kemudian angkat Lalu sisihkan Buat ikan yang udah dianggurin Selama 30 menit Tinggal kita Kayak lu Ya itu kan proses marinasi Ya kan Lagi dimarinasi Gitu loh Itu bukan dianggurin Emang dibuat seperti itu Supaya bumbunya meresap Gebrus-gebrusin aja Kedalam wajan Yang berisi minyak panas Disini ikannya kita Biarin berenang Sampai berwarna kecoklatan Kayak gini guys Nah kalau udah kering Kayak gini Itu udah mati Gini tinggal kita angkat Lalu tiriskan Buat cabai-cabai yang udah kita goreng Tinggal kita taruh Ke atas cobek kayak gini Kalau udah Tambahkan secukupnya penyedap rasa Nah buat cabai-cabaiannya Tinggal kita ulek-ulek aja Sampai Tuh Kita lian Yang nonton ini Misalnya kalian udah cabai-cabean Ingat ya Nasib kalian Kalau kalian tidak melanjutkan Sekolah kalian dengan baik Kalian akan di ulek Alah di EBS Semuanya tercampur merata Dan bumbunya meresap Di ulek Sampai bener-bener halus banget Oke lah guys Oke lah Kita sudahin dulu Untuk video kali ini ya Terima kasih kalian semua Sudah menonton Nanti next Aku bakal reaksin ini Sama Bu GM guys Kita bakal liat Apakah Bu GM lebih sabar Dari aku orangnya guys Jadi thank you Buat kalian yang udah nonton Video kali ini Subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax